1% dari pasangan usia subur di Indonesia menderita dan kardinitas. Kofi yang sendiri adalah organ pendengaran yang berfungsi. Semoga bermanfaat. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat premier, perkenalkan. Nama saya Dr. Aryo Perbowo Putra, spesialis penyakit dalam. Saya saat ini bekerja di rumah sakit premier Jatinegara. Hari ini kita akan membahas tentang apa itu penyakit lupus. Penyakit lupus itu adalah penyakit autoimun yang kompleks. Jadi kita itu sebagai manusia punya sistem imun. Sistem imun itu seperti tentara dalam tubuh kita. Jadi kalau misalnya ada bakteri, ada virus, atau benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita, itu sistem imunnya akan memproteksi, akan membunuh atau membasmi sebagai mekanisme pertahanan. Nah kalau sistem imunnya itu terlalu kuat atau terlalu tinggi, itu akan menimbulkan penyakit autoimun. Jadi sistem imun itu tidak hanya membasmi si virus bakteri atau benda asing, tapi organ-organ normal dalam tubuh juga ikut dibasmi sama sistem imunnya. Nah penyakit lupus itu merupakan penyakit autoimun yang kompleks, yang biasanya dia menyerang berbagai macam organ-organ tubuh dari kepala sampai kaki. Sampai saat ini sebetulnya belum diketahui etiologi pastinya apa, tapi berbagai penelitian itu mengatakan bahwa dipengaruhi oleh genetik seseorang. Nah tapi hal itu juga dipicu, diketuskan oleh berbagai macam faktor, misalnya infeksi, kemudian ketidakseimbangan hormonal, kemudian juga obat-obatan, misalnya penggunaan antibiotik jangka panjang, kemudian juga stres ya, stres itu bisa stres psikis, bisa stres aktivitas yang berlebihan ya, fisik, kemudian juga bisa karena sinar matahari pamparannya berlebihan, ataupun juga karena asap rokok atau radikal bebas. Sering dibilang bahwa lupus itu penyakit seribu wajah, jadi lupus itu manifestasi klinisnya bisa bermacam-macam, ada banyak sekali, tergantung organ yang terkenanya. Misalnya nih ada gejala konstitusional, gejala secara jeneral dia akan merasa tidak enak badan, kemudian demam, bisa juga dia tidak nafsu makan, atau ada pembesaran penyakit utah bening misalnya. Jadi sangat banyak sebetulnya gejalanya. Kalau misalnya orang terkena penyakit lupus, ya resikonya organ-organ yang terlibat itu pasti akan mengalami gangguan fungsi. Ya awalnya organnya tidak bekerja dengan maksimal, sehingga terjadi kegagalan organ, ya lama-lama bisa menyebabkan kematian, kalau memang organnya itu vital, ya seperti misalnya jantung, kalau gagal jantung, ya bisa meninggal orangnya. Kalau paru-paru, henti nafas, ya bisa meninggal juga. Jadi baiknya kalau memang terindikasi penyakit lupus, segera berobat. Pada tahun 2018, Euler atau European Society Against Rheumatism, dan juga ACR, ya American College of Rheumatology, itu mengeluarkan suatu kriteria diagnostik, untuk memutuskan ini pasiennya itu lupus atau tidak. Itu angka sensitifitasnya mencapai 96% dan juga spesifitasnya mencapai 98%. Jadi saya rasa cukup akurat. Nah, kriteria ini membagi antara pemeriksaan fisik dan juga pemeriksaan penunjangnya. Nah, requirement-nya harus mencapai skor lebih dari atau sama dengan 10 dengan minimal 1 gejala klinis. Gejala klinisnya apa aja? Gejala klinisnya tadi, seperti saya sebutkan, keterlibatan organ. Nah, itu ada gejala salah satu minimal dari itu ditambahkan dengan yang kriteria imunologis atau pemeriksaan penunjangnya. Nah, kalau bisa mencapai skor 10 dari kriteria itu, itu bisa didiagnosis pasiennya menderita lupus. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Salam sehat. Terima kasih telah menonton!